Mobil ambulans bantuan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama MTek Group dan Yayasan ST Louis Panga ini akan diserahkan kepada Klinik Harapan Kita di Lamping Kabupaten Kutai Barat. Mobil tersebut sudah dilengkapi berbagai peralatan darurat untuk menolong pasien. Uskup Agung Keuskupan Samarinda Monsinyur Justinus Harjo Susanto menyatakan bantuan yang diberikan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama MTek Group dan Yayasan ST Louis Panga ini sangat bermanfaat karena sangat dibutuhkan warga mengingat daerahnya cukup terpencil. Pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Indonesia dan SCTV, juga kepada MTek Group, juga kepada Yayasan St Louis Panga yang telah mengusahakan Ambulan, Klinik, Klinik, Harapan Kita di Lamping Kabupaten Kutai Barat. Daerah ini daerah yang sangat terpencil, daerah di pedalaman yang sangat membutuhkan sarana-perasana untuk pelayanan ini. Pihak Yayasan ST Louis Panga menyatakan senang karena bisa merealisasikan bantuan tersebut. Penyaluran ini pun diakui sudah ke-16 kalinya dilakukan dengan sasaran daerah terpencil yang sangat membutuhkan ambulans. Kami dari Yayasan St Louis Panga, hari ini kami bersyukur bahwa ambulan kami, bantuan ambulan kami unit yang ke-16 setelah kami serah terimakan di KAUS Kumpan, Samarinda. Semua ini terrealisasi atas kerjasama yang baik dengan YPP, SCTV, dan MTek Group. Harapan kami, kerjasama kita akan berlanjut ke unit-unit berikutnya, dimanapun di daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Pihak Klinik harapan kita senang karena keinginannya mendapatkan ambulans terwujud setelah dibantu oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama MTek Group dan Yayasan ST Louis Panga. Mereka yakin ambulans ini akan sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Rasa syukur dan terima kasih dan berbangga kami UTE menerima satu unit kembulan untuk klinik kita Lambing, dimana hati ini sangat membantu kami dalam mewujudkan pelayanan kasih dan mewujudkan karya keselamatan kepada banyak orang. Saat ini, mobil tersebut sudah tiba di Klinik Harapan Kita di Lambing, Kutai Barat setelah menempuh perjalanan darat dari Samarinda. Mobil tersebut kini sudah siap dimanfaatkan untuk kegiatan medis.